Heyo, what's up everybody? Welcome back to Decentra Boys! Kembali lagi bersama Faro Lanja dan hari ini we are back with some more technical analysis. Oke, let's go! Nah, seperti kalau seandainya kalian nonton analisa ala Decentra episode sebelumnya, ini gue udah prediksiin kalau seandainya kotak merah yang besar ini, apa yang sebelumnya dijadiin resisten yang sangat kuat, di sini, yang di sini jadi support yang sangat kuat. Kalau seandainya kalian lihat di sini ya, guys, ya. Ini naik, tuh kan, mantul, terus ini masuk, terus mantul lagi, masuk, mantul lagi gitu, guys. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini, ini bakal tahan nggak? Nah, kalau seandainya turun, turunnya sampai kemana? Oke, let's go! Kalau seandainya kalian lihat di mana? Lihat di 4 hourly chart-nya, guys, ya. Ini bisa dilihat kita ada di dalam situasi, bukan situasi lah ya, Fase Wyckoff Distribution, ya, guys, ya. Ini fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Nah, kalau seandainya fase E-nya di sini, apa kalau seandainya fase E candle-nya di bawah garis kuning di sini, BTC akan jatuh, guys. Tetapi, jatuhnya tidak jauh. Kenapa tidak jauh? Kalau seandainya kalian balik lagi ke, mana? Ke daily chart-nya di sini. Walaupun dia akan jatuh, kalian bisa lihat di sini, guys. Garis kuning ini adalah garis support yang sangat kuat, guys. Kalau seandainya kalian lihat di sini. Dari sini mantul. Nah, terus masuk ke sini lagi, mantul lagi. Di sini turun lagi, mantul lagi. Nah, jadinya dengan ini, gue bisa... Apa? Kalau gue bisa expect, dia akan... Entah kalau seandainya konsolidasi dia akan naik, bagus. Kalau seandainya dia akan turun, dia bakal ke garis kuning sini dulu. Baru naik, guys. Kalau seandainya kalian nggak tahu Wyckoff itu seperti apa, itu seperti ini, guys. Dan sekarang kita ada di fase E. Seperti yang gue bilang sebelumnya. Kalau seandainya di fase E ini, candle-nya ada di bawah garis kuning ini, BTC akan jatuh, guys. Nah, seperti yang ada di... Yang telah gue cover di IG juga, gue barusan upload dan jangan lupa follow IG kita, ya, guys. Kalau seandainya untuk sekarang ini, Bitcoin sekarang lagi naik. Jadinya ada kemungkinan di fase E, di fase E ini Bitcoin akan naik, guys. Dan nggak akan turun. Tetapi kita masih belum tahu, ya, guys. Kalau seandainya untuk kemarin, harga Bitcoin naik kemarin, itu karena Puel, Multiple, dan MVRB mengindicate bahwa kita ada di dalam bull market. Dan taker buy volume yang spike dalam taker buy volume-nya itu mengindikasi bahwa hak kenaikan harga kemarin itu bukan karena short squeeze. Apa itu short squeeze? Jadinya, it's a long story. Kalian bisa lihat di Google, lah. Dan ini baris senarionya, guys. Ini apa berita buruknya di sini. Bahwa Whale itu mendepositkan crypto mereka ke exchanges. Dan top 10 deposit itu adalah 91% dari total hourly deposit dari semua exchange-nya, guys, ya. Dan kalian harus tahu ini. Ini insight menurut gue yang paling bagus. D-X-Y. Apa itu D-X-Y? D-X-Y itu adalah US Dollar Currency Index. Dan korelasinya terhadap Bitcoin itu adalah inverse, guys. Jadi ini artinya apa? Kalau seandainya dollar index-nya naik, Bitcoin akan turun. Seperti yang kita lihat sekarang, ya. Bahwa sekarang Bitcoin lagi turun dan dollar index lagi naik, guys. Nah, kalau seandainya ini salah satu metrik yang penting, sih. Indikator yang penting, ya, guys, ya. Kalau seandainya apa, di dollar index-nya naik, Bitcoin akan turun. Dan kalau seandainya apa, di XY atau dollar currency index turun, Bitcoin akan naik. Jadinya itu sih, ya, guys, ya. Teknikal Analisis untuk pada hari ini. Dan jangan lupa, guys, follow IG kita, follow Twitter Decentral Boys, ya, guys, ya. Jadinya, gue mau kalian komennya di bawah, ya. Menurut kalian, Bitcoin itu akan ke harga mana, guys, ya? Oh, dan jangan lupa follow dan like media partner kita, yaitu site-chain media, ya, guys, ya. Nah, mana tuh profile? Jangan lupa di follow Twitter kita, ya, guys, ya. Nah, hari, soalnya kita sering update, update, update di sini proyek baru dan proyek terbaru. Nah, apa yang baru kita cover kemarin adalah reality chain. Shout out ke reality chain dan shout out ke CEO-nya reality chain, yaitu Om Adam Ardi Sasmita. Oke, guys, kayaknya gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen juga, ya, guys, ya. With that's it, Decentral Boys, signing out.